Jalan Salah Al-Din Saat berada di wilayah Gaza, tank Zionis itu justru menembaki kendaraan yang dipakai oleh warga sipil. Diketahui tank itu menargetkan dua mobil sipil. Meski begitu, Hamas berhasil memaksa para tentara Zionis itu untuk mundur dari wilayahnya. Sehingga pergerakan warga di area Jalan Salah Al-Din kembali normal. Diberitakan sebelumnya, sebuah video yang merekam tank Israel menembaki mobil sipil tampak dibagikan oleh seorang jurnalis di Instagram. Dalam video yang dibagikan, kameramen Yosef Basam menampilkan kalau sebuah mobil tengah melintas di jalanan. Rupanya, tank Israel berada tepat di depan mobil warga sipil itu. Saat hendak melarikan diri dari tank tersebut, mobil itu justru ditembak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!